Polres Cianjur menangkap komplotan pencuri hewan ternak yang meresahkan warga di jelang Idul Adha. Aksi komplotan pencuri ini terbongkar setelah para pelaku meninggalkan sejumlah hewan curiannya di area kebun. Inilah sejumlah domba yang ditinggalkan para pelaku di sebuah kebun milik warga di wilayah kecamatan Cipanas. Domba-domba yang sudah diikat ini ditemukan warga setelah sebelumnya banyak warga kehilangan hewan ternaknya yang rencananya akan dijual di hari raya Idul Adha nanti. Dari 15 laporan warga atas hilangnya hewan ternak, Polres Cianjur akhirnya menangkap 6 pelaku di tempat yang berbeda, yakni di kecamatan Cipanas. Dari keterangan petugas, 4 pelaku berhasil dibekuk tim reskrim Polsek Campaka dan pengakuan para pelaku sudah mencuri hewan ternak sebanyak 100 ekor sejak tahun 2021. Sedangkan 2 pelaku lainnya ditangkap tim reskrim Polsek Pacet. Dalam aksinya para pelaku merupakan residivis curanmor ini memanfaatkan jelang Idul Adha di mana tingginya permintaan hewan kurban. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku beraksi di malam hari dengan menggunakan mobil setelah pada pagi harinya mensurvei kandang ternak warga agar hewan tidak bersuara. Pelaku menutup mulut hewan dengan kain dan mengikat. Para pelaku kemudian menjual hewan ternak hasil curianya dengan harga 1 juta rupiah per ekornya. Sementara itu dari barang bukti yang diamankan, sebuah tali tambang, terpal, dan mobil. Dua orang residivis, atas sama S alias kawan, kemudian AK alias kojek. Ini dua-duanya residivis, kemudian yang dua lagi, atas sama O, dan atas sama kaki lagi. Atas perbuatannya, kini para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV